Pemirsa seminggu jelang lebaran situasi arus lintas di sekitar GTC kampek utama terpantau ramai lancar. Data jumlah volume kendaraan menuju arah palimanan pada malam hari ini tercatat sebanyak 26.000 kendaraan. Begitu pula ke arah sebaliknya tujuan Jakarta sebanyak 15.000 kendaraan. Pemirsa seperti inilah suasana arus lintas di sekitaran gerbang konsum pertama. Memang sampai saat ini masih terlihat ramai lancar, belum terjadinya penumpukan kendaraan yang sebegikan. Meskipun terlihat ramai lancar baik dari jalur yang menuju arah sejawa dan juga jalur yang menuju arah Jakarta. Namun memang sudah terjadi sedikitnya peningkatan kendaraan sejak tanggal 3 April kemarin. Memang pertanggal hari ini yaitu sekiranya ada 26.000 kendaraan yang menuju arah tol palimanan. Dan juga ada sekitar 15.000 kendaraan yang menuju arah Jakarta. Dan memang jika diperhatikan untuk kenaikan yang sendiri belum disekinkan, namun memang sudah terjadi kenaikan sejak hari kemarin. Dan juga pemirsa untuk sistem yang akan diperlakukan di sekitaran jam pasukan tanah seterusnya ini, yaitu ada tiga sistem seperti tahun-tahun sebelumnya. Aiknya akan disediakan sistem runway, dan juga ganjel denap, dan juga kontraflow. Untuk runway sendiri itu akan dilakukan mulai dari km 72 hingga 414. Dan untuk kontraflow akan dimulai dari km 36 hingga 72. Dan juga untuk ganjel denap akan dimulai dari km 0 sampai 414. Dan juga bagi pengirsa yang memang akan melakukan mudik lebih awal dan melewati gerbang tol Sita Taman, akan ada tarif diskon yang memang untuk diperuntukkan bagi para perguna jalan tol yang akan melewati gerbang tol Sita Taman. Jika ada men-tabbing satu, di gerbang tol Sita Taman akan ada potongan sebesar 20%. Dari Jakarta, Lina Yasha, Damar Ucasono, Anggis, Kulaporta.